Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai koeficien korelasi ganda. Korelasi atau koeficien correlation person atau sering disebut sebagai korelasi product moment merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif hubungan dua variable bila datanya berskala interval atau rasio. Product moment dikembangkan oleh call person. Sebelum kita memasuki pengujian korelasi, ada pengujian prasyarat yang harus dilalui karena pengujian korelasi ini merupakan pengujian statistik parametrik sehingga uji prasyarat ini menjadi hal yang wajib dilakukan. Ada uji independensi, normalitas, homogenitas, dan linearitas. Analisis korelasi sederhananya merupakan teknik analisis data statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan atau keeratan hubungan dari dua variable dan juga dapat mengetahui bentuk hubungan dua variable yang dimaksudkan adalah hubungan erat, lemah ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah linear, positif atau linear negatif. korelasi memiliki dua, ada korelasi parsial dan korelasi ganda. Nilai KPM disimbolkan dengan R, korelasi product moment ini disimbolkan dengan R atau R. Nilai KPM juga berada di antara minus 1 kurang dari R kurang dari 1. Bila nilai R sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara nilai variable independent dan dependent. Nilai R sama dengan 1, plus 1 berarti terdapat hubungan yang positif antara variable independent dan dependent. Nilai R sama dengan minus 1 berarti terdapat hubungan yang negatif antara variable independent dan dependent. Dengan demikian atau dengan kata lain, tanda plus dan tanda min menunjukkan arah hubungan di antara variable yang sedang dioperasikan. Korelasi, 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 korelasi product moment atau biasanya korelasi product moment ya Dirumuskan Rxy sama dengan N Sigma XY dikurang Sigma X dikali Sigma Y dibagi Akar dari nilai N Sigma X kuadrat dikurang Sigma X kuadrat dikali N Sigma Y kuadrat dikurang Sigma Y kuadrat Sehingga contoh aplikasinya, ini ada contoh aplikasi nilai X dan nilai Y Kita buat tabel seperti ini dulu untuk mencari nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, lalu nilai X dikali Y Dan kita sudah mendapatkan nilai Sigma-nya Sigma X, Sigma Y, Sigma X kuadrat, Sigma Y kuadrat, dan Sigma X kali Y Maka kita tinggal memasukkan angka ini ke dalam rumus Lima adalah nilai N dikali Sigma X kali Sigma Y dikurang Sigma X kali Sigma Y Lalu dibagi akar dari N dikali Sigma X kuadrat dikurang X kuadrat Lalu dikali N dikali Y kuadrat dikurang Y kuadrat Sigma Y kuadrat dan Sigma Y kuadrat Lalu kita mendapatkan hasil 50 dibagi akar 2.700 Sehingga kita mendapatkan nilai R-nya adalah 0,96 Kita memiliki interval koefisien atau tingkat hubungannya Berada pada titik 0,8 sampai dengan 1 Artinya 9,6 ini tingkat hubungannya sangat kuat Di sini ada latihan Nanti bisa dicoba di rumah Latihan ini untuk mencari korelasi 2 variable Antara variable X dan variable Y Lalu untuk 2 variable bebas X1 dan X2 Maka R dihitung dengan rumus berikut Di sini R Untuk mencari lebih dari 2 variable bebas Kita menggunakan rumus Akar R kuadrat Y X1 Ditambah R kuadrat Y X2 Dikurang 2R Y X1 Dikali R Y X2 Dikali R X2 Dibagi 1 dikurang R kuadrat X1 X2 Dimana R Y X1 X2 merupakan koefisien korelasi ganda antar variable X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variable Y Lalu R Y X2 Lalu R Y X1 merupakan koefisien korelasi X1 dengan Y R Y X2 yaitu koefisien korelasi X2 dengan Y Di sini saya memiliki contoh Dua variable bebas Yaitu X1 X2 dan variable terikatnya Y Variable bebasnya adalah pendapatan dalam ribuan rupiah Lalu variable X2 nya Merupakan jumlah keluarga satuan dalam jiwa Y nya pengeluaran untuk membeli barang A dalam ratusan rupiah Hubungan linier positif dan signifikan antar variable X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variable Y Kita bisa membuat tabel seperti ini terlebih dahulu Untuk melihat atau untuk mencari nilai X1 dikali Y X2 dikali Y X1 dikali X2 X2 kuadrat X2 kuadrat dan Y kuadrat Jadi X1 kuadrat X2 kuadrat dan Y Sehingga kita mendapatkan hasil nilai sigma nya Di sini sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X1 Y, sigma X2 Y, sigma X1 dikali X2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat Sehingga kita mendapatkan nilai R, Y, X1 sama dengan nilai sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y Dibagi akar dari N, sigma X1 kuadrat dikali N, sigma Y kuadrat dikurang XY1 kuadrat Sama dengan hasil yang kita dapatkan untuk nilai R nya Antara nilai Y terhadap X1 yaitu 0,91 Artinya 0,91 ini ada di rentang nilai yang sangat kuat tingkat keeratan hubungannya Antara variable X1 dan variable Y Lalu untuk nilai variable X2 terhadap variable Y Kita memiliki nilai tingkat keeratan yaitu 7,4 Atau kalau misalkan dipresentasikan 74% Nah nilai ini kita bisa kategorikan kuat Selanjutnya untuk mencari nilai X1 terhadap X2 Kita mendapatkan nilai 0,85 Nilai ini termasuk ke dalam angka rentang sangat kuat Kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan Antara variable X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y Yaitu sebesar 0,914 atau 91,4 Berikutnya adalah tugas Tugas ini yang akan dikerjakan di rumah Menggunakan perhitungan yang saya jelaskan seperti tadi Selanjutnya saya akan mempraktekkan Bagaimana menghitung korelasi product moment Menggunakan aplikasi Excel dan aplikasi SPSS Untuk aplikasi Excel Kita bisa menggunakan data yang sudah ada Data tadi yang contoh Contoh yang pertama Untuk mencari tingkat keeratan antara variable 1 dan 2 Di dalam Excel ini Kita hanya bisa menggunakan Rumus Coral Disini artinya korelasi Antara array 1 Lalu kita kasih tanda Titik koma Jadi tergantung dari aplikasi yang ada Biasanya tergantung settingannya Ada yang titik koma Ada juga yang tanda 2 titik Selanjutnya kita enter Memang untuk menggunakan aplikasi Excel ini Tergolong sangat mudah Sehingga kita bisa langsung Menggunakan Hasil ini dengan cepat Namun perlu diketahui Dalam penggunaan statistik Kita bisa juga menggunakan cara manual Selanjutnya penggunaan Aplikasi SPSS Disini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 2.5 Seperti biasa Di aplikasi SPSS ini Terdapat dua toolbar yang bisa digunakan Yaitu data view dan data Variable view Data view untuk menaruh Angka yang kita berikan Nanti kita juga bisa merubah Variable view Variable view ini untuk memberikan label Disini variable X Dan variable Y Kita juga bisa memberikan Angka desimal ini 0 saja Lalu bagaimana caranya Pertama klik analyze Lalu klik correlate Disini ada pilihan B-variate Sebetulnya untuk data korelasi Terdapat korelasi selain person product moment Ada kendal tau B dan sperman Nah kedua Kendal tau dan sperman ini Nanti kita akan bahas pada Statistik non parametric Karena Datanya data non parametris Itu biasanya kalau data non parametris Adalah data nominal Dan data ordinal Sementara Untuk person product moment Datanya interval dan rasio Atau hasil perhitungan Kita oke saja Hasilnya adalah 0,962 Hasil perhitungan manual SPSS dan Excel Tentunya sama ya 0,96 Nah dari hasil-hasil perhitungan ini Yang paling terpenting adalah Cara untuk kita menginterpretasikan data Di Excel kita bisa langsung Mengetahui nilai signifikansinya Karena nilai signifikansi ini Yang bisa kita bandingkan dengan nilai Error atau nilai alpha Nilai signifikansi di SPSS ini 0,01 Atau disini dikatakan bahwa Levelnya berada pada To tail atau dua sisi pengujian Untuk data 0,01 ini Kita bisa saja membandingkan Dengan data 5% Misalkan Artinya data ini Nilai Alfanya lebih kecil daripada nilai Yang dibandingkan Lebih kecil daripada nilai alpha 5% Artinya nilai signifikansinya 0,01 Lebih kecil daripada 0,05 Atau 5% Terima kasih Atas kesempatan pada kali ini Tugasnya akan saya berikan Silahkan dikerjakan dalam bentuk Manual dan Menggunakan perhitungan komputer Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Sampai ketemu lagi di pertemuan